terbaru kuasnya dilacak terus dioyok terus nah ternyata kuas itu ternyata ada yang juga dari bulu babi le reguler itu kalau enggak salah minimal dua setengah juta Hai enggak ada proyeknya Nib rg-rg-rg-rg nomor induk bursa seperti tadi yang lama-lama nanti dengan update dulu saya belum tahu RBA itu apa kemarin sudah di tempatnya Mbak Ani yang baru berarti sudah berarti sudah harus dasar utamanya itu karena harus punya NIP yang kedua karena ini adalah sifatnya sepiklet artinya duri yang segera semora rumen sengora untuk perusahaan ya maka contoh dengan membuat produk apa Bu yang penting satu itu sebenarnya tidak boleh mengandung unsur buru babi dan keturunannya misal eh berlaku apa ini saya nggak langsung ketika masih protik ini telah kuas terbaru kuasnya dilacak terus dioyok terus nah ternyata kuas itu ternyata ada yang juga dari buru babi semuanya semuanya tidak berbau dengan babi yang kedua olahannya bukannya tidak boleh itu nyongsewu misalkan jenang-jengang diperbolehkan ada syaratnya jenengan kudu misalkan isinya ayam berarti jenengan kudu nangonik kesintukan penyembeli ayam minta surat halalnya dan juga kalau ikan ikan yang ketiga panelia halal harus orang ini tidak 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 kita tuh rasis atau tidak apa-apa karena halal berarti sing penyeliannya harus orang Islam penyembelian bukan penyelian ini penilai saya punya perusahaan entah karyawannya entah suaminya antar istrinya koki coranya ngecek bahan baku nih ngecek semuanya itu harus orang Islam karena tulisannya halal harus itu nanti pangannya disini contohnya ada disini seperti apa tuh yang kedua jenengan ketika beli bahan baku harus ditelusuri contoh tepung harus tahu merek apa harus punya halal nomornya halal jenengan jenengan harus bisa bedakan antara nama usaha merek produknya produknya apa jenis produknya apa mana usaha merek teris jenis produknya jenis produk jenis produk jenis jenis misalnya gitu kan jenis jenis gitu ya iya nah ini nanti terkasih ini semuanya kita kasih contoh nanti semuanya kasih contoh ini menquenakku sampai disini bareng-bareng bisa terus sudah selanjutnya itu jenengan kudu nanti ketika mau mengajukan halal harus ada gini bu permohonan permintaan sertifikat halal nanti file-nya sudah dari saya tinggal jenengan isi ini contoh surat permohonan sertifikat halal oke terus nanti ada lagi surat ningit penang ucap penyelia dan kudu mengangkat penyelia penyelia usaha kita ada surat ini harus beragama oke terus nanti surat kesepakatan pendampingan ada nanti dengan ngisi jenis ngisi jenis itu sama kabe wes aku tanah-tanah ini kosong nanti ngisi ya nah sengah gak kumotiki sengah gak kumot sengah kumot nopong daftar bahan yang digunakan contoh misalnya saya membuat dolar disini maka harus punya tepungnya tepung pakai tepung apa jenengan cakra maka sini nama produksi PT Indofood sukses ya kisah kumotbu negara indonesia suppliernya apa toko kue ini lembaga SMUI maka nomor sertifikatnya ada jenis ketika beli bahan belakangnya ada logonnya halal itu lah ini nama logonnya ditulis disini nanti apa nomor seri itu terus ada masyarakat dari luar sana masyarakat dari luar sana dari tepungnya itu tepungnya itu ada karena boleh enggak google nanti kita ajarin tapi ini semua bu semua harus bener-bener bahan itu ditulis tidak boleh tidak karena begitu sesuai saya jumlah bahan ini gawe nanti jumlah rolas tapi suatu saat jenis dengan kutu penambahin menaik tidak boleh kutu laporan laporan itu karena ditakutkan itu tadi mengandung katulah dari yang gabi atau narci terus nanti jenis dengan gawe pernyataan pelaku usaha kita semuanya sudah kita setan nah ini contoh dapet-dapet dan sebagainya produknya ada wis gitu kok ini nangku ngisi tak wey terus tolong saya dibuat ke dibantu sing sing iso ini jenis dengan bukan saya dan harus dijawab dengan enggak jujur enggak enggak saya ada pendamping saya kok ada apa contoh ini alur laksamen rasung gawe yang ku gawe narasi kok ada enggak narasi gini isinya proses ketika jenis dengan membuat proses pembatasan emang bisa buat bebek bisa berhenti kan ada dikerupas dicuci dikupas iya harus ini ibu iya 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 nah nanti misalnya misalnya ada satu dalam satu kelasnya enggak masalah bu hampir sama gitu oke enggak apa-apa terus nah ini nanti disini ada berapa lembar jenis dengan nanti kalau bisa nanti kita nanti ke sini belajar ini nanti ada tulisan yang merah-merah ini pun juga merah ini diganti merah itu ditulisi namanya jenis dengan usahanya jenis dengan pabrik jenis dengan pang terus ini ada merah tulisi nama jenis dengan merah-merah ini tanggal berapa berapa wih pokoknya jenis tinggal ganti sesuai dengan usaha nama produk jenis itu semuanya juga terus ini ada juga untuk untuk perusahaan jenis dengan pendahuluan semuanya wih pokoknya diisi kb kinko ini merah semuanya nah yang ada arjen ada disini nama merek atau produk makanya dikasih merah padahal ini nanti semuanya itu kosong karena ini nanti dikasih merah jangan sampai ini nge-sewu jenis dengan klerungisi kadang-kadang jenis usaha nama usaha bingungin jenis dengan sama nama nama kak gwe kartu nah itu g jangan sampai salah udah ini gak usah ngetik gak usah ini tinggal ganti merah nanti kita bagikan yang kedua bu semuanya ini pokoknya yang merah diisi jenis jenis mikir nanti kita arahkan kita pandu semuanya pokoknya yang merah ini sampai dengan terakhir ya tanda tangan kok ada gak pakai materai nah yang penting terus penyelia tadi nama islam nomor KTP foto yang kedua foto KTP penyelia panjenengan juga harus ada foto produk juga ada foto produksi juga ada udah gitu aja bu kewangan produksi ini nanti contoh akan takasikin jenengan untuk dipelajarin jenengan jeneng mohon izin nanti diwajin sama peneliti 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 dengan budaya artapan jena sudah punya komputer semuanya ini punya saya laptop tapi nggak bisa operasi peneliti yang perlu disiapkan oleh ibu orangnya dan ktp penyelia foto produk untuk penyelia itu bisa siapa saja yang penting muslim tempat-tempat usaha atau tempat memasak tempat produksi dapur ya tempat tengah itu nggak apa-apa kemasan itu karena nanti disitu bu produksi juga harus sebuah harus bersih-bersih artinya gini tidak boleh nyonsewu namun misalnya kotor jijik terus misalnya binatang-binatang di situ apa kabur apa semuanya lah gitu sama setiap kemasan nah kemasan pun di sini bu bahan-bahan pun juga dengan harus menghindari tidak boleh bahan yang mengandung babi dan keturunannya gitu aja terus misalnya jendengan nyonsewu kalau jendengan ketela sama pisang itu ibaratnya positif list positif list dianggap wis karena halal dari petani tapi ketika jendengan sudah belinya di pasar lelek ngangkutnya itu masih di permasalahkan ngangkutnya ngangkut truk, truknya bar bibi bekas ngangkut babi bubar gitu geng, nanti itu pasti akan dikejar artinya dikejar, ditanya-tanya terus makanya kalau dari petani langsung makanya kalau nanti garam mendingan garam yudium atau garam yang sudah ada hal-halnya itu misalnya itu kalau kita pakai gula bocah itu kan mereka nggak pakai kawasan begitu petani aja, petani aja, petani, petani, terus juga gendalanya gini bu yang sedikit bersinggung kritis ya titik kritis itu artinya gini yang saya bilang misalnya tadi nyenengan kayak Resoler apa-apa ada bahannya itu maksudnya sederhana, yang kita daftar, yang sederhana, jangan yang nyonsewu kalau mau ini contoh, rumah makan, catering, nggak boleh untuk sementara ini maksudnya nggak boleh gini untuk program self declare ini tapi untuk program mandiri reguler itu boleh, artinya mandiri itu nyenengan daftar sendiri bukan program yang gratis ini, self declare ini dari pemerintah, itu boleh, nanti harus dibedakan gitu, terus nanti yang ada juga agak momen juga sedikit, nggak apa-apa, momen aku bareng-bareng disini kan, bareng-bareng ini, ini sudah tak kasihkan di nyenengan, nanti kapan-kapan datang lagi kita tersedia ke sini, bareng-bareng disini, makanya kita kasihkan di nyenengan nanti di print sendiri, dikanungkan, contoh bu, saya membuat donat, keterangan disini ada donat maka bahan apa yang dipakai, tadi seperti disini kan sudah kita sebutkan di depan, dari nomor pabrik apa, nomor halal ini apa, nah ini kita terus kembali selanjutnya disini ada checklist ini pakai ini tidak pakai apa dipakai semua tidak contoh jendela kanan tidak hanya membuat donat misalnya membuat roti kering apa 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 ini nanti ini dipakai semua tidak tinggalnya tangi jadi yang kita daftarkan bukan hanya satu silahkan jendela kalau masih dalam kelas yang sama atau bersama boleh didaftarkan KB contoh saya rejamu saya instan itu ada 8 nah dari sini macam-macam bahan ini tidak semua saya pakai misalnya saya dengan jahe merah kan jahe dan gula dan itu saja punya rasem misalkan yang punya sama itu saja yang lainnya tidak itu nah sini tulis di keterangan ini saja kok bareng-bareng disini saja gampang ya boleh gak bareng-bareng sampai umat, nah umat teman-teman meskipun punya laptop punya komputer kan tidak semuanya terbiasa mengoperasikan misalnya kita sudah menyiapkan data data apa yang perlu dibawa kan kesininya sudah tinggal klik-klik-klik-klik gitu daftarnya apa? bahan salah satu naik nah ini tak tak bacakan mohon ditambah kalau ada yang kurang ya untuk ijin halal yang perlu disiapkan adalah fotokopi KTP pemilik dan penyelia NIB RBA NIB yang terbaru semuanya sudah ada terus surat keterangan bahan baku dari yang berhubungan dengan bahan bakunya yang bernomor halal jadi kan nanti ada nomor halalnya kuitansi pembelian bahan baku tadi misalnya masak untuk bahan baku yang ayam berarti kuitansi pembelian dan surat keterangan dari partner kita kemudian surat permohonan sudah disiapkan terus daftar bahan baku apa saja yang dibutuhkan terus proses pembuatan jadi kalau kita kan gak bisa tadi proses pembuatan ditulis aja setelah ini apa selainnya apa nanti biar dimasukkan ke situ itu tau apalagi yang pelurganya sudah ya ini tugasnya ibu-ibu itu tadi berarti nanti bahannya apa disusunnya nanti kita bersenengkan boleh ya iya nubuk produsernya sekurus-sekurus kalau udah kan saya penyata beliau jika lepuk-lepuk nekulai kita bantu disini bareng-bareng bawa laptop itu kita cari kode alatnya terus jenengan penggawi foto tempat produksi terus foto apalagi foto pencari ini hal-halnya enggak ya kayak yang kemarin itu enggak enggak terus jenengan kudu enggak enggak caranya pembuatannya ini proses pembuatan ibu-ibu kan kapal misalkan contoh jenengan buat donat tepung berapa gram berapa kilo misalkan gitu uyae sakrosok popiro itu nanti udah-udah mendengarkan nanti tak share satu apa-dua nanti biar disiapkan di rumah oke nah terus yang selanjutnya bu mohon izin ini untuk gelombang pertama tahun 2022 itu gelombang pertama tutup tanggal 30 bulan ini juni tapi jenengan jangan khawatir ini sampai tahun 2024 program safety klernya ini oke jadi nanti setelah 30 mungkin ada gelombang kedua karena ini kemarin bulan Maret tahun kemarin sampai tahun ini untuk gelombang yang pertama karena target kita se-Indonesia berapa juta gitu bu jadi tenang aman-aman aja jenengan santai terus saya mengharap pada teman-teman nanti diinformasikan kepada teman-teman itu sekarang dipermudah kalau dulu kita membuat halal saya ngalami sendiri karena saya juga pelaku dulu itu harus punya NIB dulu baru PRT baru kehalal kalau tidak punya PRT nama dulu gak bisa halal sekarang dibalik bu punya NIB orang-orang gak punya PRT rapopo gak punya halal dan PRT kan kadang-kadang harus yang minimal minimal makan atau minuman 7 hari dibawa 7 hari itu kan bukan PRT boleh MB boleh layak sehat baru nanti ke halal sekarang gak bisa langsung NIB langsung ke halal dipermudah ini gak ada logo-logo gak ya pak ini itu logo-logo gak ada tapi nanti kalau bisa mohon maaf bisa kayak gini dibuatin kayak gini nanti harus punya kayak kopsurat 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 ini kan sudah ada tinggal fleksin aja tinggal ini nanti ngisi 10 ribu itu 10 ribu 10 ribu dan minta file-nya juga bukan itu sudah pernah nginjen enggak gitu pdf boleh jpg boleh jpg pdf kan nanti enggak enggak usah-usah enggak ganti-ganti padang naikin laptop itu berkenan terus lanjutnya teman-teman yang belum punya halal ini mumpung ada fasilitas dari pemerintah silahkan dimanfaatkan kalau tidak menunjukkan leg reguler itu kalau tidak salah minimal 2,5 juta yang paling mahal dari teman-teman perizinan ini nah halal kalian jenis PRT itu gratis terus apa mana yuk layak NIB gratis rasyah juga bayar itu harul MD juga lagi bayar bayarnya 500 itu masuk as negara gitu jadi pungg-pung ini sing gratis berbayar mahat silahkan dimanfaatkan eman-eman karena negara kita masih kalah sama Malaysia Malaysia lalu sudah banyak sudah di Indonesia belum banyak maka ini kita pencet ada program berbicara gratis eman-eman gak usah mikir PRT dulu semoga nanya lalu semua selamat Terima kasih.